Pemirsa ke sana, para arkeolog pernah menemukan dinding besi yang kokoh pada awal abad kelima belas masehi di belakang sungai Jehun dalam ekspedisi Bok dan disebut sebagai Babun Hadid atau pintu besi di dekat Tarmis, Uzbekistan. Babun Hadid atau gerbang besi merupakan jalan penghubung antara wilayah Samarkindi dan India. Apakah temuan ini benar sebagai dinding besi kokoh yang mengurung bangsa Yajuts dan Majuts? Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah subit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 38ON dan 67OE. Tempat itu kini bernama Busgol Kana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab Al Hadid atau pintu gerbang besi. Orang Persia menyebutnya Dari Ahani. Orang Cina menamakannya Ti Min Kwan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Heowen Xiang, seorang pengembara Cina pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia, tempatnya di pegunungan Kaukasus yang sangat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia terletak di Republik Georgia. Seorang ahli geografi Muslim Al-Syarif Al-Idrisdi menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam. Seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Watsik Bilah dari dinasti Abbasiyah. Konon, Al-Watsik pernah bermimpi bahwa tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Yajjiz dan Majjiz terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Yajjiz dan Majjiz juga lokasi pastinya. Maka dengan dana sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Watsik menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Salam yang dikemani 50 orang berangkat melintasi Armenia dan bertemu penguasanya Ishad bin Ismail. Dari Armenia, rombongan Salam bergerak ke arah utara, yaitu daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishad ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi dikenal. Penguasa Failan mengutus lima penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke penggunungan Yajjiz dan Majjiz. Selama 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yajjiz dan Majjiz Tempo dulu. Selama 6 hari tim ekspedisi berjalan menuju daerah Benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung yang diduga sebagai tempat Yajjiz dan Majjiz berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan itu. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografer Al-Idrissi secara detail. Al-Idrissi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gemah teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang diduga bangsa Yajjiz dan Majjiz. Al-Idrissi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Yajjiz dan Majjiz? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu Salam pulang melalui Taraj atau Kazakhstan, kemudian samarkan di Uzbekistan, lalu kota Rai atau Iran, dan kembali ke istana Al-Watsik di Surah Manra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Watsik. Lokasi tempat tembok yang mengurung Yajjiz dan Majjiz yang diceritakan Al-Idrissi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Batutah yang menyebutkan, lokasi pegunungan Yajjiz dan Majjiz berada sekitar perjalanan 6 hari dari China, soalnya di sebelah barat laut China adalah daerah-daerah Rusia. Pemirsa Kasana, Yajjiz dan Majjiz adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat seribu anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab, dan pemimpinnya. Ada yang menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter, dan ada yang menyebut tubuh mereka sangat pendek hanya beberapa sentimeter. Konon, telinga mereka panjang, Tapi mitos ini tidak ada dasarnya. Al-Quran Surat Al-Kafi ayat 94 menyebut, Yajjiz dan Majjiz adalah kaum yang kasar dan biadab, sebagaimana firman Allah SWT. Mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajjiz dan Majjiz itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Mereka sering mengganggu, Menyerbu, Membunuh suku-suku lain. Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Oleh karena itulah, masyarakat mengadukan kelakuan suku Yajjiz dan Majjiz kepada Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Yajjiz dan Majjiz ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Lalu siapakah Zulkarnain? Menurut orang-orang barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Mesudonia, Yunani. Ia berkuasa selama 330 tahun, membangun kota Iskandaria dan murid Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India dan menaklukan Mesir. Imam Ash-Shawqani menolak pendapat itu, karena hal ini mengisyaratkan bahwa ia seorang kafir dan filosof, sedangkan Al-Quran menyebutkan, Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kafi 84 Zulkarnain artinya, pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang soleh. Ia seorang pengembara, dan ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juts dan Ma'juts, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain kemudian memerintahkan biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipanjat. Sejak itu, kaum Ya'juts dan Ma'juts terkurung dengan rapat, tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah diambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaih salam turun dan membunuh Dajjal. Keluarnya mereka dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Ya'juts dan Ma'juts membongkarnya setiap hari. Sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, Kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba, dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, Kita pulang, kita teruskan besok insya Allah ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah. Mereka kembali ke tempat mereka menggali. Mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, dan ia kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hingga apabila dibukakan tembok ia juts dan ma'juts, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96 Lalu dimanakah lokasi tembok besi kokoh yang mengurung kaum ia juts dan ma'juts beradal? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!